Untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapus Penkum Kejagung Republik Indonesia, Ketut Sumedana, dan Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Jila, dan Mbak Fikar, sabar saya. Selamat sore, Pak Ketut. Baik, baik kita ke Pak Ketut dulu. Pak Ketut ini siap ya, berarti Kejagung akan memanggil Irwan Hermawan ini sebagai saksi, benar ya Pak? Jadi begini, bukan memanggil Irwan Hermawan, tapi memanggil kuasa hukumnya Irwan Hermawan. Karena dua hari belakangan ini menjadi polemik di media, di masyarakat, bahwa ada orang swasta yang menitipkan uang sebanyak 27 miliar. Nah, tentu kami tidak mau dijad menjadi negatif pada akhirnya ketika kita tidak melakukan apa-apa terhadap polemik yang berkembang di masyarakat. Untuk itu, untuk mengklarifikasi polemik ini, kami sudah melayangkan panggilan hari ini, pagi, kepada yang bersangkutan. Harusnya tidak kami layangkan itu panggilan, harusnya beliau datang saja dengan sukarela, dengan baik hati, atau kami di telepon untuk menjemput, mengambil uang tersebut. Kita sama-sama penegak hukum, tentu tahu batasan-batasannya, dan tentu saling bekerjasama untuk mengungkap suatu kebenaran material seperti itu. Bukan hanya di persidangan, tapi di dua persidangan juga menjadi suatu bagian untuk mengungkap suatu kasus ini menjadi limet terang-menerang ke depannya. Berarti pemanggilan ini terkait adanya pengembalian uang sebesar 27M itu ya Pak? Ya, betul. Jadi karena polemik ini berlarut-larut dan menyebabkan semua orang menanyakan kepada saya, apakah ini sudah dikembalikan Pak, di mana dipengembalikan, siapa membalikan, ini harus dijawab tuntas segera. Kita penegak hukum harus cepat-cepat, ngambil suatu tindakan, langkah-langkah yang masyarakat sendiri harus tahu, harus mendapatkan jawabannya. Maka dari itu, hari ini kita layankan panggilan untuk pemeriksaan di hari Senin, jam 9, Senin depan. Berarti Senin nanti juga uangnya sekaligus di bawah atau hanya konfirmasi saja? Di panggilan tersebut kami cantumkan. Kalau memang sesuai dengan pernyataan beliau di beberapa media, ya sekaligus harus dibawa uangnya. Karena ini kan pernyataan sudah di media kemana-mana, bukan pernyataan di media online saja, tapi di media televisi juga banyak, beredar. Dan kita dengarkan sama, ya mau nggak mau, apa yang mereka sampaikan ya harus diklaritasi, harus disampaikan dengan baik, karena ini bukan proses mendengarkan hukum. Baik, Pak Getot mungkin perlu dikonfirmasi, beredar informasi dan Kejagun juga mungkin sempat menyampaikan bahwa ini kasus yang berbeda. Bukan kasus yang berbeda, maksudnya ini bukan bagian dari perkara tindak pidana korupsinya, tapi maksudnya ke TPPU. Mungkin bisa dijelasin Pak Getot, sebenarnya uang 27M ini kasus yang mana? Jadi begini, uang 27M itu yang dimaksud adalah bagian daripada perkara BTS 4G sebenarnya. Ketika perkara BTS 4G ini kita tangani, pendegakan hukumnya, ada menurut informasi yang berkembang di masyarakat ya, ada upaya-upaya dari pelaku tindak pidana ini untuk melakukan upaya-upaya pengamanan atau menghentikan perkara ini kepada pendegakan hukum. Saya nggak tahu pendegakan hukum yang mana ya, tapi yang jelas mungkin ditujukan kepada kejaksaan agung karena kami yang setengah menangani. Mungkin upaya itu tidak berhak kita lakukan, dan sampai saat ini kita lihat bersama bahwa perkara tersebut sudah melalui proses perkembangan. Baik, lalu nantinya jika uang itu dikembalikan, apakah proses hukumnya akan berhenti atau tetap lanjut? Saya tidak mau berlalu-lalu dan berandai-andai, karena itu belum kami ketemukan, nanti biar setelah kita lakukan verifikasi di hari Senin, nanti biar penyidik yang menentukan ke mana arahnya nanti. Baik, baik kita ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, jika memang benar nanti uang akan dikembalikan, itu artinya apakah dari segi hukum pidananya, ini proses hukumnya bisa dihentikan atau bagaimana Pak? Ya, apa perbuatan seseorang yang dikualifikasi sebagai pidana, itu punya dua aspek. Yang pertama aspek perbuatannya, yang kedua kerugiannya. Nah, hukum pidana atau proses pidana itu berkepentingan pada apakah ada perbuatannya yang memenuhi unsur pidana. Itu dulu di catatnya. Kalau memang ada, maka proses pidananya jalan. Bahwa kemudian ada pengembalian kerugiannya kepada negara atau kepada siapapun, maka kalau proses pidananya sudah jalan, maka pengembalian itu hanya akan berpengaruh pada besar-kecil tuntutan ataupun putusannya. Karena yang diadili adalah perbuatannya. Perbuatannya sudah terjadi. Nah, karena itu secara pidana, sudah ada itu tindak pidananya. Bahwa dikembalikan, itu nanti terserah. Karena ini kan ini, bukan perbuatan perdata. Maksud saya, ketika penegak hukum sudah masuk ke ranah itu, kalau belum, nggak apa-apa. Mau dikembalikan, negaranya bilang, udah selesai, selesai. Itu kalau penegak hukum belum masuk. Tetapi ketika perbuatan itu sudah dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, maka pengembalian itu hanya akan berpengaruh pada besar-kecilnya tuntutan dan besar-kecilnya putusan. Karena yang diadili kan ada perbuatan yang merugikan keuangan negara, atau keuangan siapapun. Ada perbuatan, ada kerugian. Nah, kalau perbuatannya sudah terbukti, kerugiannya sudah diberikan. Maka, ya itu yang saya bilang berpengaruh terhadap kesalahannya sendiri sudah ada. Jadi, hanya berpengaruh pada besar-kecilnya tuntutan atau hukuman. Begitu, Mbak. Baik. Baik, Bapak-Bapak. Kita tahan dulu dialognya, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Tungu. Sampai-tungu. Baik.